Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu, seperti yang saya katakan Tidak menetap di Surabaya Beliau menetapnya di Cirebon Taradut cuman? Beliau cuma sering datang ke Surabaya Tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya Dan di Surabaya pun hanya Sekitar seminggu, 2 minggu kembali Karena beliau sangat cinta sama Surabaya Sangat senang sekali dengan Surabaya Bahkan Habib Abu Bakar Seger-segerkan mengatakan Surabaya Malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW Rasulullah itu selalu tawaf Di Surabaya Rasulullah itu selalu tawaf Di Surabaya Rasulullah itu selalu tawaf Di Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Yang kami muliakan Yang kami banggakan Yang kami hormati Segenap pemirsa dan pendengar sekalian Bapak, ibu Kakak, adik Semuanya Dari Semua agama Dari semua suku Saudara-saudariku semuanya Semoga Senantiasa dirahmati Diberkai Diregai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkaan ini Insyaallah Secara bertahap kita akan membahas tentang kitab al-istizadah Kitab al-istizadah ini ada tiga juz Ini juz satu Juz dua Ini juz tiga Ini masih berbahasa Arab Insyaallah untuk ke depan Umat Islam Indonesia Harus bisa menerjemahkan ketiga Juz kitab al-istizadah ini ke dalam bahasa Indonesia Supaya Bisa dibaca oleh semua orang Karena Sebagian dari Sejarah yang ada di Indonesia Informasi dari kitab ini belum masuk Alias ada yang bertentangan Dan ada yang belum dimasukkan Itu kitab al-istizadah Ya kalau Beli ya lumayan mahal Misalkan seandainya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia Ya lumayan harganya itu Lumayan harganya Hampir dua ribu lembar Hampir dua ribu halaman Kitab ini Jadi insyaallah kita akan membahasnya Tapi tidak Secara keseluruhan ya Ada poin-poin yang berhubungan dengan sejarah Ba'alawi yang ada di Indonesia Dan itu sudah sebagian pula kami sampaikan Melalui bedah buku yang dikarang oleh Dubagus Muhammad Nur Fadil Satya Esos Jadi insyaallah ini akan kita bahas Sebelumnya kita akan Meng-counter Pernyataan Cerita Dongeng Dari Seorang Habib Ya begitulah Habib itu mulai dari yang Kanak-kanak remaja Dewasa Sampai yang tua itu ya begitu Senengan inggai karangan cerita bebas Jika Saya Kumpulkan Cerita-cerita Aneh Bin Ajaib Yang berisi Korofat Ya kan Berisi Dongeng-dongeng Yang tidak Masuk Akal Ya itu banyak sekali Ya ini sebagian saja secara bertahap pula Supaya apa Masyarakat Indonesia Umat Islam khususnya ini Tidak tambah bodoh Oleh sebab itu Ya kemungkinan Banyak yang belum tahu Banyak yang Belum pernah melihat sendiri Hanya sekedar Ila Wakola Jareni Nah ini Secara nyata Jejak digital itu kejam Jenderal Jadi Tidak bisa dibungkiri lagi Membantah kayak apa Silahkan Kumpulkan semua anggota Robito Alawiah Di seluruh Indonesia Untuk membantah video ini Gak ada yang bisa Bener atau tidaknya Klarifikasi atau bagaimana Karena ini jelas Sudah jelas Bahwa Ada seorang Habib Ya Katanya Habib Abu Bakar Gersik itu pernah berkata Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Itu mencintai Surabaya Saya ini Surabaya Surabaya pusat Apa Surabaya selatan Surabaya barat Surabaya utara Atau Surabaya timur Kan Masih perlu dijelaskan lagi Supaya Bener-bener jelas Orang Surabaya Bener-bener paham Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Itu bener-bener Tawaf di Surabaya Ya inilah Yang namanya Ajaran Aneh dan nyelmeh Terus Mau Dipercaya Bahkan Sedikit Memaksa Kepada Para jamaahnya Muridnya Pengikutnya Fanatisme Buta Yang Jamaah Lakukan Kepadanya Supaya Tambah Tambah Fanatik Ini namanya Kan Pembodohan Nanti Pasti Ujung-ujungnya Akan menurut saya Wahabi Wahabi kan Begitu Ujung-ujungnya Pasti Kesitu Coba Kumpulkan Guru SD Guru SMP Sampai Dosen Perguruan Tinggi Bahkan Guru besar Sekali Berprofesor Sekalipun Lihat Suruh Lihat Video ini Aneh Aneh Gitu aja Kita berbicara Kewajaran Saja Suruh Wal Isti Faltoh Menyeluruh Dan Istilahnya orang sudah banyak kenal ya Toba ini dikenalkan Kenalkan Suhruhkan Istiwaduhkan ke seluruh Indonesia Biar semuanya bisa menilai Oh ternyata ajaran para Habib itu menyimpang Banyak yang menyimpang Mereka selalu mengagumkan Kedudukan masa Selalu ingin dipuja Dipuji Dikultuskan Dihulukan Ya Mulai yang Baru lahir Sampai yang Sepuh Ya silahkan diklarifikasi Apa yang saya sampaikan ini Kalau Informasi yang Sampai Saya sampaikan ini Tidak ada datanya Ya Tidak ada bukti Bayinahnya Maka saya penyebar fitnah Tapi ini jelas Jelas seorang Habib Yang mengatakan Dengan Bukan guyon Ya Bukan candaan Serius Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. itu Memandang Surabaya Dan bahkan itu Sering bertawaf Dulu Oleh zaman Habib Abu Bakar Gresik Ya Yang menceritakan Tentang Habib Idris bin Abu Bakar Asegaf Ya Pulang Pergi Cirebon Surabaya Cirebon Surabaya Disuruh untuk menetap Di Surabaya Karena Surabaya itu Benar-benar dipandang Khusus oleh Rasulullah S.A.W. Padahal Basunan Ampel Yang sudah duluan Da'wah di Surabaya Itu tidak seperti itu Ini namanya Mau mengangkangi Hasil Jerih payah Perjuangan Seorang Waliullah Asli Trah Majapahit Asli Tahusantara Diakui milik Perjuangan Nenek Kakek Duyutnya Ini namanya Serakah atau tidak Tidak hanya Di Surabaya Semuanya Di Palimbang Sumatera Selama Ini juga Diakuin Bisa-bisa Seluruh Indonesia Para pemirsa Dan pendengar Sekalian Semoga Dirahmati oleh Allah Ingatlah Ingatlah kita Akan Dauh Rasulullah S.A.W. S.A.W. Sudah gelisah Payah Kesedihan Kesakitan Di akhirat Setelah meninggal Dunia Juga begitu Karena apa Berbohong Atas nama Rasulullah S.A.W. S.A.W. Seandainya Cerita ini Cerita Klasik Lenik Mistik Yang tidak Masuk akal ini Didengar oleh Mufti Al-Azhar Kairu Sana Mufti Saudi Arabia Sana Insya Allah Mereka akan marah Mereka akan marah Dan akan mengatakan Bahwa Para Habib ini Mengikut Penganut Aliran yang Menyimpang Dari agama yang Hak Agama yang lurus Sirat Yang mustakim ini Bahkan Akan Menilai Para Habib ini Sebagai Man Yang Aldullah Ya Lebih Tersesat Bahkan Abullu Wabullu Ansawa Isyabil Sesat Menyasatkan Jauh Dari Jalan Allah Yang lurus Sirat Al-Mustakim Umat Islam Indonesia Harus Semakin Cerdas Bisa Memilah Dan Memilih Mana Pemuka Agama Perjuang Agama Yang benar Bertulus Murni Berda'wah Dan mana Yang tidak Tulus Empat puluh Tahun Ikut Habib Hai Kalian Ustadz Hai Kalian Santri Wahai Kiai Peribumi Tidak Akan Bisa Menjadi Habib Kalian Tapi Kalau Kalau Ada Santri Ikut Kiai Pasti Dia Bisa Jadi Kiai Sukses Mana Ayo Coba Pikir Bareng Bareng Ada Santri Nyantri Dengan Kiai Peribumi Ustadz Azengan Pubagus Tengku Tuan Guru Pasti Dia Menjadi Seperti Gurunya Sama Seperti Yang Terjadi Pada Abad 19 Awal Yang Tercantum Dalam Kitab Al-Istizadah Sangat Sangat Memalukan Dan Memilukan Di Indonesia Ini Tidak Untuk Mencerdaskan Umat Dan Masyarakatnya Tapi Justru Malah Membodohinya Supaya Masyarakat Indonesia Tambah Bodoh Dan Takut Selamanya Sungguh Ironi Kejam Dan Sangat Kejam Tidak Mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 Yang Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Sesuai Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itu Marilah Kita Bangsa Indonesia Sadar Sesadar-sadarnya Bangkit Dengan Sesungguhnya Bahwa Ternyata Selama ini Kita ini Ditipu Habis-habisan Oleh mereka Dengan Doktrin-doktrinnya Cerita Karangan Bebasnya Horofat-horofatnya Hampir Sama Seperti Si'ah Imam Miyah Isna Assyriah Dan Si'ah Gulat Si'ah Rafiullah Yang ada Di Iran Hampir Sama Saya tidak Mengatakan Sama Hampir Sama Samanya Bagaimana Yaitu Memuja Imam Mereka Melebih Bahkan Sayyidina Ali Itu Dianggap Sebagai Tuhan Bagi yang Penganut Si'ah Gulat Seperti Tuhan Sayyidina Ali Al-Ali Al-Ali Minta-minta Kepada Sayyidina Ali Dengan Makam Sayyidina Hussein Aja Merangkak Sampai Jilati Sejauh Berapa Puluh Meter Sebelum Sampai Ke Makam Sayyid Hussein Di Karbala Jadi Naud Dillah Dokterin Dokterin Sampai Ada Dokterin Yang sangat Ekstrim Yaitu Dengan Cara Melukai Diri Sendiri Pas Arba'in Setelah Sepuluh Mukarram Dihitung Dihitung Empat puluh hari setelahnya Itu ada Nama hari raya Arba'in Asuro Khusus Asuro Itu juga Ada Imamnya Tidak berani Korbannya Siapa Ya pengikutnya Karena Dikasih Keyakinan Yang keliru Bahwa Dengan cara Melukai Diri Sendiri Itulah Bukti Sebagai Pecinta Hussein Bin Ali Merasakan Kepedian Kesakitan Saidina Hussein Saidina Hussein Bin Ali Dengan Cara Melukai Diri Ajaran Dari Mana Ajaran Dari Mana Napaktilas Ya napaktilas Tapi jangan Berlebihan Seperti itu Di Indonesia Ini Para Kaum Ba'alawi Mencoba Menerapkan Faham Sufi Dari Negara Yaman Sana Yang Ala Sunni Ya Sufi Setengah Sunni Tapi Teblatnya Itu Tidak Jelas Sunni Yang Ala Imam Syafi'i Murni Yang Tidak Seperti Ini Berarti Ini Mengadopsi Pemahaman Pemahaman Selain Dari Sunni Mungkin Dari Si'i Sudut Karangannya Sendiri Itu Dengarang-ngarang Cerita Yang Tidak Masuk Akal Ya Bukan Berarti Kita Dilarang Untuk Mempercayai Hal Yang Tidak Masuk Akal Tidak Kita Tetap Percaya Misalkan Fadilah Sodako Misalkan Infak Akan Dibalas oleh Allah Dengan Kemudahan Rizkinya Itu Bener Janji Allah Bener Itu Hadisnya Juga Bener Tapi Banyak Yang Diselewengkan Banyak Yang Diselewengkan Karena Dengan Tujuan Tertentu Untuk Kepentingan Mereka Sendiri Ya Tidak Hanya Dari Kaum Ba'alawi Dari Siapapun Misalkan Dari Al-Zaitun Dan Jam-iyah Jam-iyah Organisasi-organisasi Yang Memeras Pengikutnya Dengan Iuran Terus Dengan Iuran Sepersepuluhan Infak Sotakon Yang Memaksa Nah Itu Bagian Daripada Menjual Agama Untuk Kepentingan Dunianya Saya Saya Ingatkan Saudara Saya Dari Kaum Ba'alawi Untuk Mengakhiri Ya Pembodohan Ini Jangan 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 Buat Bangsa Indonesia Bodoh Era Keterbukaan Informasi Saat Ini Semua Orang Sudah Tahu Al-Istizadah Ini Sebenarnya Jika Diterjemah Ke dalam Bahasa Indonesia Orang Orang Ba'alawi Para khabib Mesti Bisa Akan Kecel Yang Ngarang Kitab Ini Kan Cucunya Mufti Hadromaut Yaman Soalnya Dibuka Betul Mereka Akan Kecel Bagaimana Pengkhianatan Mereka Waktu Berada Di Indonesia Abad 19 Awal Atau Tahun 1800 Awal Sampai Datangnya Jepang Tahun 1942 Para Pemirsa Dan Pendengar Sekalian Profimakum Allah Tujuan Saya Bukan Untuk Membuka Aib Saudara Kami Dari Kalangan Robito Alawiah Hanya Untuk Mengingatkan Bersama Sama Kita Harus Sama Sama Rata Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Berkemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Adil Semuanya Sama Walaupun Praktiknya Sebenarnya Ada yang Kaya Ada yang Miskin Ada yang Kelas Bawah Ada yang Kelas Menengah Ada yang Kelas Atas Walaupun Praktiknya Seperti itu Tapi Teorinya Tetap Kita Harus Menyamaratakan Karena Semuanya Juga Berat Untuk Mengakses Informasi Yang Benar Yang Ada Di Sekitar Kita Tidak Bisa Dibatasi Lagi Sekarang Ini era Keterbukaan Kok Ada Informasi Satu Detik Kejadian Yang Ada Di Ukraina Indonesia Bisa Melihatnya Dan Mendengarnya Mengetahuinya Bahkan Bisa Live Bisa Live Streaming Bisa Tunda Semua Apa yang Ada Di Bilang Bumi Ini Sekarang Semuanya Sudah Megang Informasinya Bumi Dunia Ini Sudah Ada Dalam Genggaman Kita Melalui Alat Yang Canggih Buatan China Apa Handphone Kita Itu Semuanya Sudah Ada Dan Tersedia Disitu Dunia Dalam Genggaman Kita Tergantung Alat Komunikasi Kita Atau Handphone Kita Canggih Atau Tidak Tergantung Memorinya Begitu Juga Kita Manusia Tergantung Memori Kita Masing-masing Kemampuan Kita Dalam Menerima Informasi Menyimpannya Lalu Mengaplikasikannya Dalam Kehidupan Kita Tergantung Itu Kita Bisa Memilah Dan Memilih Bisa Menyaring Menfilter Semua Informasi Yang Ada Youtube Ya Nonton Youtube Kita Dapat Memilih Mana yang Bermanfaat Dan Mana yang Tidak Itu Terserah Kita Kita Tidak Bisa Menletis Siapapun Sekarang Apalagi Apalagi Mendengar Langsung Dari Ketua Robito Alawiah Habib Taufik Bin Abdulkadir As-Sakof Mengatakan Jangan Membuka Lagi Medsos Yang Isinya Menghujat Habib Mengadu Domba Kiai Dan Habib Tidak Bisa Semua orang Pegang HP Sekarang Ini Mung Beca Sekarang Sudah Pegang HP Semuanya Memiliki Insting Rasa Keingin Tauan Semuanya Ingin Tahu Termasuk Masalah Tentang Kebenaran Nasab Ba'alawi Ini Apakah Benar-benar Tersambung Sampai Rasulullah Muhammad S.A.W. Atau Hanya Tipuan Belakang Semuanya Sudah Tahu Kalau Ada Yang Tidak Tahu Atau Yang Kurang Tahu Berarti Ketinggalan Kereta Musron Wahid Bilang DNA Tidak Perlu Dan Lain Sebagian Tidak Percaya DNA Sekarang Ini Sudah Terbuka Silahkan Google Situs Yang Menyebarkan Hasil Tes DNA Tahun 2000 Yang Lalu Dari Amerika Semuanya Sudah Ter Akumulasi Ya Dengan Kode Dan Pola Masing-masing Sudah Ada Pola-polanya Dan Sudah Ada Kalangan Habib Dari Yaman Yang Ikut Tes DNA Dari Kalangan Marga Asakaf Asakof Atau Asagaf Dan Dari Marga Jamalul Lail Dan Hasilnya Adalah Apa Mengejutkan Ternyata DNA Nanya DNA Yang Identik Dengan Yahudi Askenazi Dan Spartik Nah Inikah Kenapa Para Kabib Tidak Amoritas DNA Karena Hasilnya Sudah Jelas Jangan Jangan Gugat Pemerhati DNA Indonesia Kanjeng Raden Tumenggung Pakai Hadi Ningrat Katanya Oh ini Abel-Abel Sekarang itu Semuanya Sudah Terba Terbuka Tinggal Baca Saja Kalau Mau Gugat Jangan Menggugat KRT Pakai Hadi Ningrat Gugat Aja Amerika Sana Gugat Aja Sana Dipublikasikan Secara Terbuka Sudah Ada Kodenya Pola-polanya Rumusnya Semua Sudah Ada Dikumpulkan Semua Enggak Perlu Mengambil Sampel Rambutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang ada Di Museum Topkapi Turki Atau Menggali Kubur Rasulullah Enggak Perlu Sudah Rumuskan Semua Secara Lengkap Kalian Itu Berasal Dari Mana Pindah Kemana Semua Sudah Ada Semua Jadi Enggak Perlu Khawatir Bahkan Di Channel Ini Banyak Yang Berkomentar Namanya Belum Paham Mungkin Masa Bisa TES DNA Masa Bisa Enggak Percaya Bagaimana Sekarang Ini Langit Sudah Tembus Antara Langit Dunia Dengan Langit Yang Ketujuh Exosphere Sudah Ditembus oleh Pesawat Antariksa Kita Disana Itu Ada Stasiun Antariksa Yang Bertujuan Untuk Mengendalikan Seluruh Kebutuhan Informasi Komunikasi Baik Audio Ataupun Video Yang Ada Di Bumi Ini Untuk Melayani Seluruh Umat Manusia Troposfer Ozonosfer Stratosfer Mesosfer Ya Terus Ada Lagi Sampai Ionosfer Termosfer Dan Eksosfer Langit Yang Ketujuh Ini Sekarang Sudah Tembus Sudah Tembus Jangan Khawatir Ilmu Dan Teknologi Sekarang Ini 99% Akurat Sama Seperti Pada Waktu Allah Berfirman Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam 14 Abad Yang Lalu Innallaha Indahu Ilmus Sa'ah Sesungguhnya Disisi Allah Itu Pengetahuan Tentang Kebangitan Manusia Atau Kiamat Atau Kehancuran Atau Kelahiran Manusia Baas Wayunazilul Waifah Dan Allah Yang Mengetahui Tentang Turunnya Hujan Ada Ilmu Dan Teknologi Yang Bisa Meramalkan Cuaca Dan Bahkan Orang Cina Pun Bisa Membuat Hujan Dengan Cara Menyebar Garam Dan Lain Sebagainya Atau Menghalau Udara Atau Bagaimana Ada Teknologinya Wayunazilul Waisah Waya'lamu Mahfil Arham Dan Allah Sendiri Yang Hanya Mengetahui Yang Bisa Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Merakhim Ternyata Ilmu Pengetahuan Modern Jenis Kelamin Bayi Itu Bisa Dilihat Setelah Usia Di atas Empat Bulan Lima Bulan Bahkan Tidak Hanya USG Tiga Dimensi Sekarang Yang Terbaru Empat Dimensi Lebih Jelas Lebih Akurat 99,9% Bisa Dilihat Dulu Kan Tidak Bisa Begitu Juga Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Dalam Hal Persenjataan Semuanya Sudah Tidak Bisa Diingkani Lagi Apalagi Tidak Percaya Ya Mau Tidak Mau Harus Kita Percayai Bahwa Ini Terjadi Karena Izin Allah Iro Datu Sama Seperti Perkembangan Teknologi DNA Manusia Kembali Ke judul Yang pertama Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tawaf Di Surabaya Pertanyaan Saya Saya Ini Orang Surabaya Tawafnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Surabaya Apa Surabaya Pusat Apa Surabaya Utara Sekitar Makamba Sunan Ampel Apa Surabaya Timur Sekitar Kenjeran Surabaya Selatan Wonocolo Wonokromo Gayungan Atau Surabaya Barat Itu yang Saya Tanyakan Habib Yang mengatakan Itu masih Hidup Sekarang Habib Abu Bakar Ya Asagab Tolong Jelaskan Kepada Kami Kalau Memang Rasulullah Sallallahu Wasallam Nabi Yang saya Ikuti Yang saya Jadikan Sebagai Uswatun Hasan Ini Tawaf Di Surabaya Betul Sangat Beruntung Saya Saya Sangat Beruntung Nanti Akan Iri Orang Gresik Sidoarjo Jakarta Orang Aceh Orang Papua Orang Sulaw Akan Iri Karena Rasulullah Terus Surabaya Tawaf Hebat Atau Enggak Demikian Wallah Wa'alam Mohon Maaf Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh